Nah, ini yang beda dari pantai-pantai Semarang sebelumnya itu ya Pertama bersih Lagi nikmati pantai, terus lihat teman-teman itu lagi bersih-bersih Nah, ini lagi bersih-bersih apa, acara apa, terus komunitas apa mas? Jadi komplit disini fasilitas sudah oke Jadi mau sholat bisa, makan juga bisa kalau lapar Toilatnya juga sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Ini berarti puasa keberapa, Will? Ketiga Ini situnya waktu puasa ketiga Kita mau ngapain, kita mau ngabuburait Ngabuburit, kita mau cus jalan-jalan Tapi yang bodoh kita nyari pantai, enggak sih Karena kita penasaran Disini ada pantai baru yang Pantai Maron itu ditutup Pantai yang pinggir bandara itu ditutup Sekarang ada pantai Tirang namanya Katanya sih bagus, katanya pasir putih ya Jadi kita mau lihat, mau survei Apakah bisa buat mesum di bulan Ramadan, enggak lah Kita mau nyari tempat yang asik buat nongkrong Nah ini mungkin Kayaknya seminggu sekali Nanti kalau, lihat lah Nanti kalau bisa syuting banyak Mungkin enggak seminggu sekali Kita bikin konten Ramadan Tempat ngabuburit yang asik Tapi kalau enggak ya berarti ya Masih ada cuma dua kali atau tiga kali lagi Kita konten ngabuburit Setelahnya konten biasa Karena sudah mau lebaran Enggak, ini berarti kalau ini tayang Sudah plus seminggu Enggak, ini seminggu ya Seminggu lebih lah Sepuluh hari dari lebaran Eh, lebaran dari puasa Oke, langsung just aja kita ke pantainya Kita belum tahu juga bentuk pantainya kayak apa Gases Tadi masuk tiketnya harganya Satu orang Rp 5.000 Ini jalannya sih udah oke Cuma jembatannya ngeri kalau kalian pakai mobil Kita pakai mobil Untung pakai mobil kecil Kalau pakai mobil gede enggak tahu tuh Cukup apa enggak Ancang-ancang buat beloknya agak ngeri Ini jalannya sih pasir semua Enggak tahu nih kalau hujan ini jadi Apa namanya Belet Belet itu bahasa anunya apa ya Bilya Bukan, kalau yang beletok-beletok itu loh Yang kalau di Jadi kayak lumpur gitu loh Kayak Ya kayak lempung Apa sih Tanah liat gitu Jadi kalau ini Mungkin membentuk ini Ini sih masih oke Jalannya karena Kita kesini enggak Enggak hujan Tapi kalau dari teksturnya sih Kayaknya enggak Yang hancur-hancur banget Walaupun ini udah kerasa nih Goyang-goyangannya Jadi kayak pasir semuanya Jalannya oke Mantap Tuh Tuh jalannya Kita ini sudah sampai disini Dan ini kayaknya masih banyak orang Itu orang kayaknya lagi nanam Apa namanya Apa Tanaman-tanaman yang pinggir pantai Bakau Tapi enggak tahu sih itu nanam apa lagi bersihin Sini-sini Pokoknya disini gersang hitungannya Karena enggak banyak pohon rindang Jadi kalau teman-teman mau kesini itu Bagusnya sore banget Jam 4 mungkin Kalau mau mainan air gitu Karena kalau enggak Hitam banget Ini sih kita Bodoh banget ya Datang kesini jam Satu siang Menganggur Puasa-puasa Demi kalian guys Kita pengen Memberikan konten-konten Alah Gatel Langsunglah kita lihat Kondisi mantannya kayak apa Sayangnya kita lupa Enggak bawa drone Ya tapi ya nanti kita Gimana caranya menggambarkan Suasana disini Tanpa drone lah Harusnya sih pakai drone Cuma Disini itu deket banget Sama bandara Jadi enggak tahu Bisa ngedrone juga apa enggak Karena NFZ no flying zone biasanya Karena Pesawat Jadi Kalau enggak salah Itu runway-nya sana Sampai laut itu Jadi kita di sampingnya Sampingnya runway bandara lah Ini dulu Di sampingnya Pantai Maron Pantai Maron itu yang sana Cuma Sudah ditutup karena Jadi bandara militer kan Jadi enggak boleh ada orang yang datang Sebarangan Oke langsung kita Cus Oke guys Ini kita lagi di pinggir pantainya Jadi teman-teman Kalau mau ke sini Bisa nyewa Tempat-tempat ini Buat istirahat Buat naruh barang Itu 10 ribu Sampai puas tulisannya sih Sempat nyewa istirahat Sampai puas 10 ribu Jadi Kalau mau naruh-naruh barang Mau bawa makanan Atau apa Terus baju-baju Kalau mau renang Bisa di sini Di sini sih Enggak ada larangan berenang ya Jadi Harusnya sih oke Nah ini yang beda dari pantai-pantai semarang sebelumnya itu ya Pertama bersih Karena pantai maron dulu itu enggak terlalu bersih Terus ya Ada jarak sama laut Bener-bener pantai gitu Jadi kita bisa Bisa main air Kalau di pantai marina itu Itu lebih kayak Apa ya Anjungan apa-apa Jadi Batas antara pantai sama lautnya itu Langsung kayak tebing-tebing di beton gitu loh Nah ini Kalau ini benar-benar teman-teman bisa main di pantai gitu Bisa nulis-nulis Aku Cinta Dia yang milik orang lain Hidup kalian Jadi di sini emang asik sih Buat Main-main air Kalau kalian mau Renang-renang Walaupun ya Airnya enggak sebening pantai gunung kidul gitu Pantai selatan Ini pantai panturah ya Airnya gini Coklat-coklat gini Tapi ini Terhitung bersih Di sana itu dulu Pantai Maron sekarang Jadi kayak Bukan hutan mangrove mungkin ya Atau apa gitu ya Pokoknya Dikasih batu-batu juga Jadi biar enggak abrasi mungkin Karena Sebelah sananya itu Udah runway bandara Amadiani Asik sih Ini untung Saya kira sih bakal panas banget Ternyata enggak terlalu panas sih Anginnya juga seger gitu Jadi Masih oke Tapi ini Karena agak Cahayanya ketutup awan dikit gitu Enggak terlalu yang nyenteng banget Asik sih Ini ada komunitas Orang-orang ini lagi bersih-bersih Coba kita tanya-tanya ya Yuk Oke ini kita lagi sama Mas ya Mas Mas Zaki Oke tadi saya lagi jalan-jalan disini Terus Lagi nikmati pantai Terus lihat teman-teman itu lagi bersih-bersih Nah ini Lagi bersih-bersih apa Acara apa Terus Komunitas apa Mas Sebenarnya kita itu Sebenarnya kita itu Tidak cuma bersih-bersih doang Kita juga menanam Mangroof Kita itu dari berbagai banyak papalah dan sispalah Jadi banyak mahasiswa sama anak-anak SMK yang ikut bersih-bersih Masih kuliah atau SMK? Saya SMK Wah keren banget ini Jadi memang disini itu ada beberapa kotoran-kotoran Ini mungkin nggak tahu dari laut atau dari pengunjung Jadi teman-teman yang datang kesini harusnya memang jaga kebersihan Disini sudah disediakan beberapa itu tong sampah-tong sampah Jangan sampai membuang sampah sebarangan Nah ini banyak banget saya mendapati tempat wisata itu yang kotor sebenarnya Mas Ini sebenarnya putung-putung rokok ini pada membuang sebarangan ini Putung rokok sama sedotan Mas Oh sedotan ya Iya Nah ini kalau teman-teman datang ke tempat wisata Kita jaga kebersihan Nah ini Mas pesannya buat teman-teman yang mau datang ke wisata nih Terutama ini di Pantai Tirang ini Ini kan hitungannya baru nih Pantai Tirang Nah pesannya buat apa? Buat penonton-penonton datang kita ini apa Mas? Kita itu nggak harus ke tempat wisata itu seneng-seneng doang Kita juga harus menjaga kelestarian alam Dan juga membersihkan lingkungan sekitar Oh oke itu pesan yang menarik Jadi kita jangan cuma seneng-seneng doang Tapi gimana caranya kita jaga Wisata kita itu tetap asik Jadi nggak cuma kalian yang bisa nikmati Pas lagi bersih Setelah kalian pulang kotor gitu ya Mas ya Bawa sampahmu dengan pulang Oh pulang sampahmu lah intinya gitu ya Oke makasih Mas Mas apa tadi namanya? Mas Yaki Mas Yaki Oke Mas ini kita dari jateng kita Makasih Dadah Kasih Mas Oke itu tadi Apa namanya Dari teman-teman Mapala Sama Sispala gitu Siswa pencinta alam Gerakannya bagus banget ini Bersih-bersih Karena mungkin mereka lagi libur hari Sabtu ini Mereka bersih-bersih pantai gitu Jadi teman-teman jangan sampai ikut ngotori pantai gitu Harus ikut bersihin Menjaga minimal buang puntung rokok Atau sedotan atau apapun itu Di tempat sampah Ini udah disediakan nih 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 Tuh Udah banyak tong sampah-tong sampah Jadi jangan sampai kalian buang sampah sebarangan Nih Pembuang-pembuang sampah Nah disini juga ada Apa ya Tempat nongkrong Yang oke lah Jadi Teman-teman disini bisa mancing Banyak pemancing-pemancing disini Yang mancing di Apa sih hitungannya gitu Anjungan Anjungan apa-apa sih Pokoknya ada yang menjorok ke laut itu Bisa mancing banyak Dan bisa kalau nggak ya Nyantai-nyantai disini aja Ini sih cukup panas Tapi karena anginnya lumayan seger Jadi nggak terlalu panas gitu Walaupun di kulit mungkin nanti hitung ya Tapi oke banget ini Suasana pantainya Bisa dinikmati Kalian mau jalan-jalan di Pinggir-pinggir pantai ini ya Oke gitu Yuk lanjut jalan-jalan lagi Nah kalau disini kalian punya Banyak fasilitas Punya Maksudnya setelah datang kalian itu Ada banyak fasilitas Misalnya kayak ada ayunan Tadi kita mainan Terus ada musholanya Nah disini juga ada Postar dan post keamanan Mungkin kalau ada yang tenggelam Atau apa Bakal banyak yang nolongin gitu Untuk jaga-jaga Terus Disini banyak makanan Cuma karena ini puasa Kita nggak bisa nyijipin Kayak di gubuk surut itu kan juga banyak Monggo mas Mantem mas Terus-terusnya mas Nah itu ada Orang teman-teman yang lagi bersih-bersih Disupport Apa namanya Jangan sampai kalian malah Ikut bantu ngotorin Tapi harus bantu bersihin Itu disini banyak Ada musholanya juga Jadi kalau kalian datang kesini Kepikiran mau sholat Bukan kepikiran Saya memang harus sholat Orang-orang muslim Harus sholat kalian Walaupun lagi healing Healing itu Untuk ketenangan batin Kalian nggak mendekat Sama yang membalak-balikan hati Bodoh Jadi harus sholat Ada kamar mandi Jadi kalau kamar mandinya Buat bilas Sama toilet Jadi komplit disini Fasilitas sudah oke Jadi mau sholat bisa Makan juga bisa Kalau lapar Toilatnya juga sudah ada Tapi nggak tahu Bayar apa nggak Kayaknya sih bayar sih Biasanya bayar Oke Itu Kayaknya Udah deh itu aja Yang ada disini Asik juga Ini juga lifehack Kalau kalian nggak mau bayar 10 ribu Cari Bawah-bawah pohon Walaupun pohonnya masih kecil-kecil Bila gini ya Ini pohon pinus Pohon apa ini Masih kecil-kecil Ada juga pohon apa Apa ini Pohon jati Pohon apa Nah itu banyak lah Banyak pohon-pohon yang masih kecil Masih baru ditanemin Aku sih berharap Ini udah gede-gede nanti Jadi pasti disini sejuk Karena disini udah mulai banyak Pohon-pohon kecil Yang lagi ditanemin Sama Nggak tahu pencinta alam Atau sama Pengurusnya yang disini Tapi saya berharap Ini kalau mungkin 5 tahun Atau 3 tahun lagi Udah gede-gede pohonnya Jadi rindang Jadi harusnya asik sih Kalau ini Penuh sama pohon Pinggir pantai Wah asik banget Buat mesum Gelar ini Itu Kita pindah Ke destinasi lainnya Jangan lupa Like Comment Subscribe Apa ya Pesannya Untuk di pantai ini Kalian itu Jangan Pertama Jangan buang sampah Ke pantainya Karena Merusak lautnya Jangan sampai biota-biota Lautnya itu rusak Terus jangan sampai Kalian meninggalkan Kotoran di pantainya juga Ya Itu sih Standar sih ya Pokoknya jangan sampai Kalian meninggalkan jejak Eh jangan meninggalkan Apa namanya Barang sampah Kecuali jejak gitu Nah itulah Kata-kata mutiara Dari pejita-pejita alam Tapi yang penting Jaga Wisata kita Supaya Anak cucu kita Itu juga bisa menikmati Bukan cuma kalian Oke Dada Kita ketemu lagi Di jalan-jalan jateng kita Nah ini baru jalan-jalan Pantain kemarin Kayaknya bukan jalan-jalan jateng kita Tapi makan-makan jateng kita Ini baru jalan-jalan jateng kita Guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax